Halo, good morning kelas. Hari ini untuk project materinya adalah membuat input ya. Inputnya adalah button atau tombol. Pertama, ini karakter defaultnya di hapas dulu. Kemudian yang mau kita pakai adalah roket. Dari roket, disini. Seperti ini. Kalau roket, gambar backgroundnya adalah space ya. Atau moon, tapi mungkin pakai space saja deh. Seperti ini. Kemudian roketnya dikecilkan ukurannya. Nah, pakai purple. Kecilin 5 kali. Seperti ini. Oke. Sampai disini cukup tinggal buat agar roketnya bisa terbang ke atas. Pakai bendera. Disuruh ke atas. Agar berulang-ulang pakai yang. Nanti jadinya seperti ini. Oke. Lalu inputnya, tombolnya ada di mana? Itu harus digambar dulu ya. Pertama, klik plus di bagian karakter. Ini hapus dulu. Kemudian, karena disini tidak ada gambarnya, harus digambar sendiri ya. Boleh kotak, boleh lingkaran. Seperti ini. Warnanya kuning. Atau pakai kotak. Kotak juga boleh. Kalau udah di... Oke. Button yang ini ditaruh sini. Ini nanti kalau kita pencet, dia roketnya akan bergerak ke kiri. Untuk ke kanan, berarti butuh satu lagi kan? Klik plus di karakter. Dia otomatis udah muncul disini nih. Satu lagi ya. Tinggal dipakaiin aja. Nah. Jadi ada kanan dan ada kiri. Bagaimana cara bedainnya antara yang button kanan dan button kiri? Kita kasih teks aja. Pakai yang ABC di atas. Tulis kiri. Atau left. Lalu ditaruh disini. Nah. Ini tombol untuk kiri. Kalau misalkan terlalu besar, bisa diatur yang ini paling kecil. Atau yang ini sedangkan ya. Kiri. Lalu bikin satu lagi untuk kanan. Tulis kanan sama. Ukurannya sama ini ya. Kecil. Kemudian geser ke sini. Jadi udah punya button untuk kiri dan kanan. Kalau ini ditekan, roketnya akan ke kiri. Kalau ini ditekan, roketnya akan ke kanan. Caranya gimana? Pertama untuk yang kiri dulu deh. Kalau ditekan, berarti kalau di preset ya. Kalau di step. Dia akan mengirim pesan agar roketnya bergerak kiri. Pesannya, warnanya bisa apa aja. Yang penting nanti pesan antara kanan dan kiri beda. Misalkan ini orange. Kalau dia pencet, mengirim pesan warna orange. Roketnya akan ke kiri. Berarti yang kanan, walaupun kodenya sama, dia menerima pesan, warnanya harus beda. Ini kuning aja misalkan, atau merah. Oke, jadi yang ini orange dan ini merah. Terus agar roketnya bisa menerima pesan, kita buat kodenya di sini, di roketnya. Saat dia menerima pesan warna orange, bergerak ke kiri. Lalu bergerak ke kanannya saat menerima pesan warna merah kan. Berarti di sini cari yang pesan, tapi warna merah. Oke, untuk ceknya bisa tersebut merah. Kemudian ditekan buttonnya, kalau ini ke kiri. Kalau ini ke kanan. Kalau teksnya hilang ini, karena dia tertutup sih. Kalau mau kelihatan terus, gini deh. Kita taruh atas. Ini warnanya jadi sama. Ini untuk kanan, ini untuk kiri. Jadi ditekan ya. Begitu. Jadi hari ini materinya ini aja. Yaitu input. Input tombol. Tombol kiri untuk bergerak kiri, kanan untuk bergerak ke kanan. Seperti itu ya. Kalau sudah tinggal disimpan. Kasih nama projectnya dengan nama. Dan nama projectnya, Roket. Seperti itu deh. Kalau gitu, sampai ketemu lagi di pertemuan kita yang berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.